Masalah geng motor masih terus menjadi sorotan karena telah meresahkan masyarakat. Kedepan, polisi berencana pelaku geng motor yang berhasil ditangkap diberi pembinaan di Mako Brimo. Pihak kepolisi yang terus melakukan upaya penindakan hingga penangkapan terhadap kelompok geng motor yang meresahkan di kota Jambi. Kasat reskrim Polresta Jambi, Kompol Afrito Marparo Macan menjelaskan, selain melakukan patroli setiap malamnya, kali ini pihaknya telah berkoordinasi dengan wali kota Jambi dan pihak terkait untuk mengkodo aturan penanganan pelaku anak yang terlipat dalam geng motor. Kedepan, pihaknya akan melakukan pembatasan jam malam di kota Jambi. Dalam kegiatan ini, para kelompok geng motor yang terjaring petugas akan diamankan kemudian dilakukan pembinaan secara terpusat di Mako Brimo selama satu bulan. Kita berkoordinasi sama Pemda, jadi aturannya sedang digodok untuk payung hukumnya, segera nanti akan dirilis kembali, tapi untuk sebagai inti-intinya, ke depan untuk pelaku anak geng motor ini akan dibatasi jam malamnya, dan jika sudah lebih jam malam akan ada penindakan dan pembinaan yang akan dilakukan secara pusat di Pemda. Terima kasih telah menonton!